Intro Halo subscriber sekalian Ketemu lagi nih bareng mimin di channel Arsenalin Indonesia Dimana setiap harinya mimin gak pernah bosen Dan gak akan pernah absensi Buat ngabarin guner soal berita apa aja Yang penting itu soal Arsenal Betul gak? Seperti apa berita kali ini? Yoke point Eits jangan skip ya Performa apik Thomas Partey Bukti kejeniusan Arteta Thomas Partey akhirnya mulai menunjukkan Mengapa Arsenal menggelontorkan 45 juta pounds Untuk mendapatkan jasanya kembali pada Oktober 2020 Pemain internasional Ghana telah membuktikan dirinya Sebagai salah satu gelandang tengah paling konsisten Di Eropa selama waktunya bersama Atletico Madrid Sebelum menyegel kepindahan ke Stadion Emirates Kurang dari 18 bulan yang lalu Ketika ditanya untuk menilai awal hidupnya di Inggris Setelah pertandingan United Dia mengatakan kepada Sky Sport Saya memberi diri saya empat karena ada saat-saat saya benar-benar dapat melukai tim lain Tetapi ada juga saat-saat di mana saya mengizinkannya Diriku kehilangan fokus dan saat itulah semuanya turun Inilah saat Anda menyadari bahwa Anda harus menjadi lebih baik Dia menambahkan pada akhirnya saya harus senang dengan beberapa momen Saya harus belajar dari bagian yang buruk dan mencoba untuk melakukan yang lebih baik Saya pikir mereka menuntut lebih Dan secara pribadi saya tahu saya bisa memberi lebih Saya harus terus bekerja dan pada akhirnya saya akan mendapatkan hasilnya Sejak kekalangan melawan The Two Feast Desember lalu Partai semakin kuat Tampil konsisten bersama Grand Chaka di jantung lini tengah Arsenal Pemain asal Ghana ini sering digunakan sebagai porus di samping Chaka Atau bahkan sebagai satu-satunya lini tengah bertahan dalam susunan 4-3-3 Yang menggambarkan kekuatan pertahanan elitnya Serta kemampuannya untuk melewati garis Sesuatu yang telah membantu The Gunners untuk memenangkan 7 dari 9 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris Kemenangan Piala Carabao Liverpool akan mempengaruhi Arsenal, MU, dan Tottenham Dalam perebutan Eropa Kemenangan Liverpool di final Carabao Cup bisa jadi kabar baik bagi Arsenal Untuk tim di Inggris, kualifikasi untuk turnamen sangat mudah Karena pemenang Piala Carabao diberi tempat di Europe Conference League atau UACL Dimanapun mereka finish di tabel Liga Premier Dan ketika Liverpool muncul sebagai pemenang itu berarti tempat UACL Kemungkinan akan turun ke tim yang memenuhi syarat berikutnya di Liga Premier Ini karena tim Asuhan Jurgen Klopp berada di calur untuk lolos ke Liga Champions musim depan melalui posisi mereka di papan atas sepak bola Inggris Ini berarti tempat UACL bisa pergi ke tim yang finish ke-7 selama pemenang Piala FA dan Piala Liga finish di 5 besar Jika Chelsea, Liverpool, Man City, West Ham United atau Spurs finish di 4 besar dan memenangkan Piala FA Maka tim urutan ke-5 juga akan mendapatkan Liga Eropa musim depan Dalam skenario ini tim urutan ke-6 juga akan memasuki Liga Eropa dan hadiah untuk finish ke-7 akan menjadi tempat di Liga Konferensi Eropa Ex-Arsenal ini siap tumpah darah bela Ukraina melawan Rusia Mantan back Arsenal Luznyi menyatakan siap tumpah darah demi membelah negaranya Ukraina di tengah konflik dengan Rusia yang berkecamuk Luznyi didatangkan Arsenal dari Dynamo Kiev pada 1999 silam dan menghabiskan karir di Klub London selama 4 tahun Memenangkan titel Liga Primer Inggris dan Piala FA dalam lebih dari 100 penampilan Mantan back kanan itu juga berhasil mengangkat trofi juara untuk Dynamo 8 kali dan memenangkan 52 cup sebagai Ukraina Kini dia menyuarakan dukungan penuhnya pada negaranya dan siap berdiri membalah tanah kelahirannya di tengah perang mematikan dengan Rusia Luznyi yang sekarang bekerja sebagai pelatih dan pernah berperan sebagai interim dan assistant manager bagi Dynamo Saat ini tinggal di ibu kota Ukraina dan menyuruhkan agar invasi Rusia ke negaranya dihentikan mengingat jumlah korban jiwa terus bertambah Situasinya sangat mengerikan Tutur pria 53 tahun itu pada Sketsport Saya ingin datang untuk melatih di Inggris tapi sebelumnya saya ingin berdiri tegak dan berjuang untuk keluarga saya, untuk negara saya dan untuk demokrasi Tegasnya Mantan rekan ungkap ada masalah antara Aubameyang dan staff pelatih Arsenal Back tengah Arsenal Gabriel Magelhaes menyebut hengkangnya Pierre-Emerick Aubameyang untuk membela Barcelona Disebabkan karena pertengkaran dengan staff pelatih, padahal sang pemain kerap kali menyebut dirinya ingin bertahan bersama Arsenal pada musim 2021-2022 Pierre-Emerick Aubameyang kemudian memilih untuk bergabung ke klub raksasa Cataluña Barcelona Dan tengah mengalami penampilan yang cukup baik di bawah arahan Sophie Hernandez Dilansir dari Daily Mail, Gabriel Magelhaes kemudian membocorkan apa yang terjadi di dalam tim Arsenal saat keseru yang menimpa sang mantan kapten Aubameyang ada di dalam hati saya Kami semua menginginkannya bermain bersama Arsenal, ujar ex pemain Lille ini Ini adalah sesuatu yang terjadi antara dia dan staff pelatih, pemain lain tidak ikut serta dalam pertikaian ini Saya kemudian mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan berharap Aubameyang bisa bermain bagus di Barcelona Dia adalah orang yang sangat baik dengan hati yang besar Kami menyukainya Imbu Gabriel Magelhaes Arsenal dan Tottenham merebut servis gelandang River Plate Menurut kabar yang dilansir media Spanyol VHias Tim besutan Mikel Arteta sedang menilih kemungkinan untuk merekrut gelandang River Plate Enzo Fernandes yang ditaksir senilai 5,9 juta pound oleh transfer mark Pemain 21 tahun tersebut merupakan target transfer Real Madrid Namun baru-baru ini muncul menjadi incaran klub-klub di Inggris seperti Tottenham dan West Ham Fernandes merupakan produk Akademi River dan telah menjadi andalan di lini tengah raksasa Argentina tersebut sejak tahun lalu Dengan menorekan 28 penampilan untuk tim besutan Marcelo Gallardo Kontrak terkininya di River akan berlangsung hingga 2025 mendatang Dan sejumlah dana yang cukup besar diperlukan untuk dapat merekrutnya Untuk Meriam London kemungkinan akan ada tempat setelah Granit Xhaka Hanggang Kini ia sedang dipantau kembali oleh Roma yang berminat untuk merekrutnya Nah, udah pada nyimakan berita terupdate-nya seperti apa? Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini Juga Arsenal ya, Gons Gimanapun dan kapanpun Oh iya, yang terpenting jaga kesehatan ya Daaah, sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax